Berdengung, berdengung, energi yang sangat menakutkan dan ganas keluar dari tubuh Futian. Aura hitam aneh mengelilingi tubuh Futian seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Ini adalah kekuatan jiwa binatang. Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen sendiri memiliki tiga jiwa binatang, jadi dia sangat akrab dengan aura jiwa binatang. Aku tidak menyangka jiwa binatang sekuat itu tersembunyi di dalam tubuh anak laki-laki ini. Tuan Muda Chen, Anda harus berhati-hati. Jiwa binatang ini sangat kuat, Tian Sa mengirimkan suaranya. Apa? Kekuatan macam apa itu? Bagaimana Futian bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Mata Duan Musuan dan Xiaoyao Altian menyipit ketakutan. Kekuatan jiwa binatang. Futian memiliki jiwa binatang di tubuhnya. Seru leluhur surgawi. Apa? Jiwa binatang. Muhong Lian dan yang lainnya terkejut. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Liu Wuchen mengerutkan kening dan berkata, itu memang kekuatan jiwa binatang. Jiwa binatang di tubuh Futian setidaknya berada pada tingkat Dewa Ilahi Bintang 8. Jika tidak, Futian yang terluka parah tidak akan mampu untuk melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Dari mana dia mendapatkan jiwa binatang itu? Duan Musuan sangat terkejut. Dia sudah ketakutan. Kekuatan kekerasan dari jiwa binatang terus melonjak. Aura Futian meningkat dengan cepat, dan dia telah mencapai tingkat Dewa Ilahi Bintang 6. Selain itu, aura hitam di tubuh Futian mengembun menjadi binatang buas yang besar dan ganas. Matanya bersinar dengan cahaya berdarah, dan dipenuhi aura haus darah yang menakutkan. Bahkan jika Futian kehilangan lengannya, dia masih bisa mengendalikan lengan besar binatang itu dengan pikirannya. Feng Wuchen, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Futian mencibir. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan dingin, itu mungkin tidak benar. Tubuhmu tidak dapat lagi menahan tekanan dari kekuatan ini. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan jiwa binatang, kamu tidak dapat menang melawanku. Kekuatanmu ini akan segera hilang. Hentikan omong kosong itu. Lepaskan teknik Dewa Anda. Aku akan menggunakan kahlian terkuatku untuk mengalahkanmu dan membunuhmu. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Futian meraung marah. Rupanya, dia juga menyadari situasinya saat ini. Seni surgawi. Palu hukuman ilahi. Futian menggunakan lengan besar jiwa binatang itu untuk membentuk segel. Akhirnya, dengan suara gemuruh, palu hitam besar mengembun di kehampaan. Penuh intimidasi. Suara mendesing. Berdengung. Palu hitam besar itu tanpa ampun menghantam Feng Wuchen. Itu sangat kuat sehingga membuat orang takut. Pada saat ini, semua orang dari Allah ilahi yang tak tertandingi menahan nafas. Wajah mereka penuh ketakutan. Mengaum. Binatang hitam itu meraung dengan marah. Kemudian, ia meninggalkan tubuh Feng Wuchen dan menyerang dengan ganas. Ia memamerkan taringnya dan tampak seperti ingin menelan Feng Wuchen utuh. Maumu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen tidak berani meremehkan Futian saat dia mengaktifkan kekuatan jiwa binatangnya. Ilusi jiwa naga-naga iblis. Feng Wuchen membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dengan dingin. Mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Ilusi dewa naga besar terkondensasi di permukaan tubuh Feng Wuchen. Aura yang luas itu seolah-olah dewa naga asli telah muncul. Begitu dewa naga muncul, auman seribu gunung berguncang. Aura mulianya menghancurkan raksasa kegelapan itu. Ini adalah keterampilan bertahan Feng Wuchen yang paling kuat. Wajah situ hao dipenuhi ketakutan. Apa? Binatang apa itu? Naga? Apakah itu naga dari negeri yang terlupakan? Mengapa itu terlihat sangat menakutkan? Duanmu suan gemetar. Menakutkan sekali. Aku belum pernah melihat binatang seperti itu. Semua orang dari kuil tak tertandingi melebarkan mata karena terkejut. Dewa naga tidak ada di alam ilahi. Mereka hanya mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya. Mereka tahu bahwa mereka adalah ras yang lebih rendah. Beraninya kamu menantangku dengan bis sol sampah. Akan kutunjukkan padamu apa itu jiwa binatang terkuat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia memelototi binatang hitam yang berlari ke arahnya. Dewa naga, piton pemakan langit, lakukan. Feng Wuchen berteriak dan memanggil tiga jiwa binatang ilahi. Mengaum. Berdengung. Tiga suara gemuruh yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar di area tersebut. Mereka seperti binatang buas purba yang baru saja bangun dari tidurnya. Aura mereka sangat mengerikan saat gelombang energi dahsyat meletus, mengguncang kehampaan. Segera, tiga makhluk energi besar muncul di atas Feng Wuchen. Tiga, tiga makhluk jiwa, mata Futian melebar karena terkejut. Dia benar-benar terpana. Dia belum pernah melihat tiga binatang menakutkan sebelumnya. Meneguk. Semua orang dari kuil tak tertandingi menelan ludah mereka dengan ngeri. Muda, Tuan Muda Chen terlalu menakutkan. Tri Solbis. Su Feng sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan. Binatang macam apa ini? Mengapa aura mereka begitu menakutkan? Terlebih lagi, mereka semua memiliki aura kuno. Mungkinkah mereka binatang purba? Yesi tidak bisa lagi tetap tenang saat ini. Wajah lamanya membatu. Mengaum. Dewa naga, piton pemakan langit, dan kilim meraum dan bergegas keluar. Adegan itu sangat spektakuler dan berdampak secara visual, menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut. Meskipun ketiga binatang ilahi tidak sekuat binatang hitam, mereka tidak takut pada binatang hitam. Tiga lawan satu. Tiga binatang ilahi dan binatang hitam saling bertarung dan mencabik-cabik. Pertarungan itu begitu sengit hingga bahkan para kaisar ilahi pun merasakan hawa dingin di punggung mereka. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pertempuran paling sengit yang pernah mereka saksikan. Itu adalah pertarungan yang mendidihkan darah. Seni ilahi. Kedatangan naga es. Pada saat yang sama, Feng Wuchen membentuk segel dengan tangannya dan berteriak. Mengaum. Raungan naga lainnya bergema di langit dan bumi. Naga es sepanjang seribu kaki muncul dari udara tipis, memancarkan aura es yang sangat mendominasi. Mata merah darahnya menggugah jiwa dan dipenuhi tekanan tak terbatas. Melihat Feng Wuchen menggunakan kedatangan naga es lagi, orang-orang dari kuil tak tertandingi masih terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa ras inferior di tanah terlupakan begitu menakutkan. Saat ini, semua orang mulai ragu. Apakah ras di negeri terlupakan benar-benar inferior? Pergi. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Naga es mengayunkan ekornya terbang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Futian, berapa banyak seni ilahiku yang bisa kamu tolak? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Apa? Ekspresi ketakutan Futian tiba-tiba berubah. Seni ilahi. Segel sembilan lapis jiwa es. Feng Wuchen membentuk segel lain dengan tangannya dan menggunakan asal ilahinya untuk mengeluarkan seni ilahi lainnya. Dengeng dengungan. Berdengung. Segel energi sepanjang seribu kaki terbentuk di langit. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi dan segel energinya hancur tanpa ampun. Ledakan. Uff. Naga es yang melonjak dengan paksa menghancurkan palu gelap Futian. Ia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan dampaknya menyebabkan Futian muntah darah. Futian. Mati. Feng Wuchen berteriak. Naga es dan segel energinya menghantam Futian tanpa ampun. Futian tidak bisa menahan kekuatan kedua seni ilahi. Pada saat ini, wajah Futian penuh ketakutan dan dia benar-benar terpanah. Perlindungan jiwa binatang. Futian berteriak dengan cemas. 1832. Melihat naga es dan segel energi, semua orang dari kuil tak tertandingi ketakutan. Semua orang menatap naga es dan segel energi dengan ngeri. Kekuatan seni dewa sangat menggemparkan. Futian yang ketakutan buru-buru memanggil binatang kegelapan raksasa untuk merasuki tubuhnya dan memadatkan perisai energi hitam besar. Tidak peduli seberapa yakinnya Futian, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menahan dua seni dewa. Untungnya, ketiga binatang ilahi menghentikan Dark Behemoth. Jika tidak, Feng Wuchen akan berada dalam bahaya. Wajah Feng Wuchen menjadi pucat saat dia menggunakan sat ilahi miliknya. Semakin dekat naga es dan segel energi, semakin menakutkan kekuatan mereka. Futian bahkan lebih ketakutan. Dia tidak yakin bisa menahannya. Bajingan, Futian menyesal memprovokasi Feng Wuchen. Tapi sekarang, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Tidak lama kemudian, naga es dan segel energi bertabrakan dengan energi hitam dan meledak di depan mata para murid kuil ilahi yang tak tertandingi yang ketakutan. Ledakan itu menggemparkan bumi. Energi ledakan yang mengerikan menelan Dark Behemoth dan Futian. Di tengah ledakan, serangkaian retakan hitam pekat terkoyak di kehampaan. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan ini. Riak energi menyebar ribuan mil dan menutupi area luas di Void. Melihat riak energi yang menakutkan di Void, semua orang dari kuil tak tertandingi tercengang. Apakah ini benar-benar pertarungan antara Dewa Bintang Tiga dan Dewa Bintang Empat? Setelah beberapa waktu, riak energi berangsur-angsur menghilang dan ruang hampa kembali normal. Terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang melihat ke pusat ledakan dan menunggu hasilnya. Apakah Futian sudah mati? Aku, aku tidak tahu. Dia seharusnya sudah mati. Kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika Futian memiliki perlindungan jiwa binatang, dia tidak dapat menahannya. Seni Dewa Chen terlalu menakutkan. Semua orang dari kuil tak tertandingi sadar. Punggung mereka basah oleh keringat dingin dan wajah pucat mereka penuh ketakutan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Langit di atas kuil tak tertandingi ditutupi oleh riak energi yang menakutkan. Tidak ada yang bisa merasakan aura Futian dan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Feng Wu Chen berdiri dengan bangga di udara dengan ilusi Dewa Naga melindungi tubuhnya dan tiga makhluk jiwa melindunginya. Dia memberikan perasaan tak terkalahkan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, semua orang dari kuil tak tertandingi dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Feng Wu Chen. Riak energi yang mengerikan itu berlangsung selama lima menit penuh. Futian masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Seni Dewa yang menakutkan, dia sebenarnya masih hidup. Bagaimana bisa Futian melawan Seni Ilahi Chen dengan luka yang begitu parah? Ketika ruangan menjadi jelas kembali, semua orang terkejut saat melihat Futian. Meskipun luka Futian sangat parah, dia masih berhasil selamat dari pemboman Divine Arts yang mengerikan. Makhluk kegelapan raksasa itu telah menghilang tanpa jejak. Terbukti, Futian telah menggunakan monster kegelapan raksasa untuk memblokir kekuatan Seni Dewa. Kalau tidak, Futian pasti sudah mati. Futian, yang melayang di udara, sudah diambang kehancuran. Dia bisa jatuh kapan saja. Harus dikatakan bahwa kekuatan Futian memang sangat kuat. Jika dia belum bertemu Feng Wuchen, belum lagi dunia jiwa bintang, bahkan para jenius dari dunia Dewa Utama mungkin tidak akan mampu mengalahkan Futian pada tingkat kultifasi yang sama. Meskipun metode Futian tercelah dan tidak tahu malu, itu tidak meniadakan kekuatannya. Futian kalah dalam pertempuran ini. Saat ini, Futian tidak bisa lagi bertarung. Seluruh energinya telah habis, dan auranya sangat lemah sehingga dapat diabaikan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul di depan Futian dan meletakkan pedang dewa di lehernya tanpa ekspresi. Mata setengah terbuka Futian yang terluka parah dan lemah masih dingin, menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Futian berkata dengan susah payah, aku tidak menyangka akan kalah darimu. Kamu memang sangat kuat, tapi aku lebih kuat dari kamu. Sepertinya kamu tidak cocok untuk gelar jenius nomor satu di Star Salt Lane, kata Feng Wuchen dingin. Apakah kamu akan dekat denganku seperti ini? Futian, yang terengah-engah, menyeringai. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan tatapan dingin mematikan muncul di matanya. Pedang dewa hendak memenggal kepala Futian. Bagaimana Futian yang terluka parah bisa melawan? Bahkan Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya, apalagi orang-orang di kuil tak tertandingi. Tunjukkan padaku apalagi yang kamu punya, kata Feng Wuchen dingin. Sekalipun Futian tidak bisa lagi bertarung, Feng Wuchen tidak berani meremehkan lawannya. Makanan tanpa bayangan, Futian yang lemah tiba-tiba meraung, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia menghilang, Feng Wuchen sedikit mengernyit, lalu ekspresinya berubah. Feng Wuchen, kamu tidak boleh terlalu naif dengan berpikir bahwa kamu telah mengalahkanku. Bukan. Saya telah menunggu kesempatan ini. Aku akan melahapmu sepenuhnya, tawa dingin Futian keluar dari tubuh Feng Wuchen. Bagaimana dia bisa masuk ke tubuhku? Saya tidak merasakannya sama sekali. Keterampilan yang aneh. Feng Wuchen kaget, tapi sudut mulutnya melengkung. Chen, Futian telah meninggalkan tubuh fisiknya dan jiwanya tinggal di tubuhmu, kata Tiansa. Aku mengerti. Aku juga bisa merasakannya. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen mencibir. Kau ingin melahapku? Pikirkan baik-baik. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Melahap. Raungan gembira Futian datang dari tubuh Feng Wuchen. Kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Feng Wuchen dan melahap roh primordial Feng Wuchen. Haha. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Makanlah sepuasnya. Futian, yang sedang melahap dengan sungguh-sungguh, sangat senang dengan kekuatan dominan Feng Wuchen. Untuk melahap kekuatanku, kamu telah meninggalkan tubuh fisikmu. Keterampilan melahapmu memang kuat. Namun, Futian, kamu sepertinya lupa bahwa aku adalah seorang alkemis. Bisakah jiwamu bertarung melawan kekuatan jiwa seorang alkemis? Feng Wuchen mencibir. Apa? Ahli alkimia. Suara kaget Futian datang dari tubuh Feng Wuchen. Oh tidak. Ketakutan yang luar biasa melonjak di hati Futian. Dia telah melupakan identitas Feng Wuchen yang menakutkan. Di bawah kendali keinginan Feng Wuchen, kekuatan jiwa Futian langsung dikendalikan. Jika itu orang lain, kamu mungkin berhasil. Sayangnya, orang yang kamu temui adalah aku. Feng Wuchen mencibir. Dia tiba-tiba menekup tangannya, dan lampu hijau keluar dari tubuh Feng Wuchen. Ah, di bawah tekanan kekuatan jiwa yang mendominasi, Futian menjerit memilukan. Kamu meninggalkan tubuh fisikmu untuk memasuki tubuhku. Ini setara dengan seekor domba yang memasuki sarang harimau. Lanjut Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Jiwa Futian, melihat sosok ilusi di telapak tangan Feng Wuchen, semua orang tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Su Feng merasa sombong. Dia sebenarnya bersembunyi di tubuh Chen. Dia mendekati kematian. Bodoh. Dia meninggalkan tubuh fisiknya untuk melahap Feng Wuchen. Dia mendekati kematian. Sepertinya Futian terpaksa terpojok dan melupakan identitas Feng Wuchen, pikir Yecha. Kekuatan kekosongan telah diaktifkan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, hilang. 1833. Kekuatan Tuan Muda Chen sungguh luar biasa. Auranya sangat kuno. Tuan Muda Chen memiliki terlalu banyak rahasia. Leluhur surgawi mengerutkan kening. Wajah Mu King Yun serius. Aura ini menakutkan. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Chen. Aura ini jelas bukan energi asal ilahi. Ini mungkin semacam kekuatan kuno. Kalau tidak, mustahil memiliki aura kuno seperti itu. Sungguh menyedihkan. Ye Si terkejut. Setiap orang yang hadir dapat merasakan kekuatan istimewa ini. Berhenti. Feng Wuchen. Hentikan. Futian berteriak panik. Dia menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tidak bisa melepaskan diri dari kendali Feng Wuchen. Berhenti. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Apakah kamu berpikir untuk berhenti ketika kamu ingin melahapku? Sekarang kamu ada di tanganku, kamu takut. Feng Wuchen. Aku adalah Tuan Muda Kuil Jiwa Bintang. Jika kamu berani membunuhku, ayah dan kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bahkan jika Ye Si tunduk padamu, kamu tetap bukan tandingan bintang. Kuil Jiwa. Futian ketakutan dan dengan cepat membuka Kuil Jiwa Bintang. Saat menghadapi kematian, Futian juga takut. Chen. Bunuh binatang tercela dan tak tahu malu ini. Su Feng berteriak dengan marah. Duan Musuan berteriak dengan marah. Bajingan tak tahu malu. Dia memalukan bagi kami para kultifator. Omong kosong jenius nomor satu di Kuil Jiwa Bintang. Of. Bertengkar denganmu merupakan penghinaan bagiku. Chen. Bunuh dia. Sampah seperti ini tidak pantas untuk hidup. Xiao Yao Aotian berteriak dengan marah. Itu benar. Bunuh dia. Para murid Kuil Pirless menggema. Ye Si mengerutkan kening dan berpikir, Apakah Feng Wuchen benar-benar berani membunuh Futian? Fu Singhun tidak mudah untuk dihadapi. Dibandingkan Kuang Yu, Fu Singhun lebih kejam. Memikirkan hal ini, Ye Jie tidak bisa tidak melirik Su Feng. Dia berpikir, siapakah Feng Wuchen? Su Feng berkata bahwa latar belakangnya sangat menakutkan. Mungkinkah dia berasal dari kekuatan besar di alam dewa utama? Kakak senior, jika Feng Wuchen membunuh Feng Wuchen, Kuil Jiwa Bintang tidak akan membiarkan masalahnya. Jika ahli di belakang Feng Wuchen tidak bisa mengalahkan Fu Singhun, bukankah kita? Si Tu Hao menatap Ye Si dan berkata dalam suara rendah. Dia sangat khawatir. Ye Jie mengerutkan kening dan berkata, Bertindaklah sesuai dengan keadaan. Ye Si dan yang lainnya tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri sebelum mengetahui siapa Feng Wuchen. Menatap dingin ke arah Futian yang ketakutan, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, Saya benci jika orang mengancam saya. Mereka yang mengancam saya sudah mati. Feng Wuchen, meskipun kamu tidak takut mati, jangan lupakan orang-orang dari Kuil tak tertandingi. Jika kamu membunuhku, mereka semua akan mati bersamamu. Futian melanjutkan. Sepertinya aku kurang jelas. Feng Wuchen mencibir saat kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat. Ah, berhenti, berhenti. Futian berteriak dengan gila saat jiwanya bergetar hebat. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Bahkan jika ayah dan kakekmu ada di sini hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Anda harus menyesal mengancam saya. Bang. Ah. Begitu dia selesai berbicara, api hitam diaktifkan. Dengan suara teredam, jiwa Futian langsung tersulut api hitam. Teriakannya bergema di seluruh kuil tak tertandingi. Dari jeritannya, orang dapat mengetahui bahwa pemilik suara itu sangat kesakitan. Meneguk. Melihat jiwa Futian dibakar oleh api ilahi, semua orang dari kuil tak tertandingi gemetar. Wajah mereka pucat karena ketakutan. Bahkan duanmu Suan He. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya membakar jiwa dengan api ilahi. Ah. Feng Wu Chen. Hentikan. Ampuni aku. Chen. Lepaskan aku. Futian menjerit kesakitan dan ketakutan sambil memohon belas kasihan. Futian sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sekarang kamu menyesalinya. Sayangnya, sudah terlambat, kata Feng Wu Chen dingin. Api hitam menjadi semakin menakutkan karena menelan seluruh jiwa Futian. Ah. Ceritan histeris membuat semua orang gemetar ketakutan. Feng Wu Chen. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Futian berteriak. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen benar-benar berani membunuhnya. Dia sama sekali tidak takut dengan kuil jiwa bintang. Oh. Apakah begitu? Sayangnya, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Aku akan segera mengubahmu menjadi abu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin saat matanya menjadi semakin ganas. Ah. Ceritan Futian menjadi semakin menakutkan. Itu seperti hantu yang menangis dan serigala melolong, membuat semua orang merinding. Energi kekosongan di tangan Feng Wu Chen menjadi lebih kuat. Ketika teriakan Futian berangsur-angsur menghilang, energi kehampaan tanpa ampun menyerang jiwanya yang lemah. Jiwa Futian berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Dalam sekejap mata, Futian berubah menjadi abu dan auranya benar-benar hilang. Pertempuran itu akhirnya berakhir, ruangan itu sunyi senyap, dan semua orang masih ketakutan. Dia. Dia benar-benar berani membunuh Futian, Yesi tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya seolah-olah dia disambar petir. Futian. Berubah menjadi abu, situ Hao tercengang. Wajah lamanya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran seolah akhir dunia telah tiba. Lusinan ahli yang telah bergabung dengan kuil tak tertandingi juga diliputi ketakutan saat ini. Mereka waspada terhadap kuil jiwa bintang. Dalam kehampaan, Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan api hitam menghilang. Cincin penyimpanan tuan muda kuil jiwa bintang seharusnya tidak mengecewakanku. Feng Wuchen menyeringai dan mengulurkan tangannya. Cincin penyimpanan Futian terbang ke tangan Feng Wuchen. Chen, aku khawatir kuil jiwa bintang telah mengetahui tentang kematian Futian melalui batu giyok jiwa. Aku khawatir mereka akan segera mendatangimu, kata Tian Sa dengan hormat. Aku bahkan berani membunuh orang-orang dari klan monyet ilahi, apalagi kuil jiwa bintang. Tidak peduli seberapa kuat kuil jiwa bintang, mereka tidak sekuat Anda. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Mengepalkan tinjunya, Feng Wuchen berkata, Kekuatan Dewa Bintang 3 masih terlalu lemah. Jika saya bertemu dengan Dewa Bintang 6 yang sebenarnya, saya pasti akan kalah. Feng Wuchen mampu membunuh Futian dengan budidaya Dewa Bintang 3. Kekuatannya sudah sangat menakutkan. Namun, Feng Wuchen masih belum puas. Aku akan kembali dan melihat cincin penyimpanan Kuang Yu dan Futian. Aku akan berkultivasi dan menerobos menjadi Dewa Bintang 4 sesegera mungkin, pikir Feng Wuchen dalam hati. Kuil jiwa bintang. Tuan kuil, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Batu giyok jiwa Tuan muda telah hancur. Tuan muda telah terbunuh. Seorang tetua berambut putih bergegas ke aula utama untuk melapor dengan panik. Ledakan. Berita yang tiba-tiba itu seperti bom besar yang meledak dengan hebat di aula besar, mengejutkan semua orang. Mereka semua memandang lelaki tua itu dengan ekspresi sangat terkejut. Apa? Tianer telah terbunuh. Di aula utama, ekspresi Fu Singhun berubah drastis. Batu giyok jiwa, Fu Su tertegun saat melihat batu giyok jiwa yang hancur. Fu Su berkata dengan bingung, Tianer telah terbunuh. Tetua itu berkata dengan ngeri, itu benar. Baru saja, batu giyok jiwa Tuan muda tiba-tiba hancur. Tidak masuk akal, siapa yang berani membunuh cucuku. Fu Singhun sangat marah. Kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan meledak, dan niat membunuhnya melonjak. 1834. Kuil jiwa bintang sangat marah atas kematian Futian. Aura pembunuh yang sangat mengerikan menyebar dari aula utama. Semua orang di kuil sangat ketakutan. Melihat sol jade yang hancur, Fu Su sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia meraung, siapa itu? Siapa ini? Ah! Raungan marah bercampur dengan niat membunuh yang mengerikan menyapu dengan liar, penuh pencegahan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa para pemimpin kuil begitu marah? Aura pembunuh yang mengerikan. Apa yang terjadi? Mengapa ketua istana, wakil ketua istana, dan para tetua begitu marah? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuat marah para pemimpin kuil? Apakah mereka lelah hidup? Ini pertama kalinya aku merasakan para guru kuil begitu marah selama tujuh tahun aku berada di kuil jiwa bintang. Aura pembunuh ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi? Para murid kuil jiwa bintang bingung dan panik. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, puluhan ribu murid kuil jiwa bintang datang ke alun-alun dari berbagai istana. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Tidak peduli siapa orangnya, aku akan membuatnya membayar sepuluh kali lipat harga karena membunuh anakku. Fu sumraung dengan ganas. Aura pembunuhnya memenuhi seluruh aola utama. Fu Singhun dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya dan bertanya dengan muram, Penatua Diakon, apakah kamu tahu siapa yang membunuh Tianer? Melihat mata Fu Singhun, Penatua Diakon itu sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Hancurnya Sol Jade tidak akan mengungkapkan siapa yang membunuh Fu Tian, juga tidak akan mengungkapkan di mana Fu Tian berada. Tuan Kuil, ketika Tuan Muda meninggalkan kuil, dia berkata dia akan pergi ke kuil tak tertandingi untuk menantang Chen. Dia pasti pergi ke sana untuk menantang Chen. Seorang pakar Dewa Raja dengan cepat melaporkan. Tantang Chen, semua orang memandang ahli Dewa Raja dengan kaget. Fusu menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam, Chen, bukankah Chen seorang alkemis? Apakah dia lebih kuat dari Tianer? Mata Fu Singhun bersinar dengan aura pembunuh. Aku tidak tahu, dia mungkin ahli Dewa Raja. Aku tidak yakin apakah ini ada hubungannya dengan Chen. Itu hanya tebakan. Diakon itu menjawab dengan hormat. Huff, turunkan pesanan. Raja ilahi dari aolah ilahi, segera ikuti aku ke aolah ilahi yang tak tertandingi. Fusu berkata dengan muram. Terlepas dari apakah Feng Wuchen pelakunya, Fusu harus mencari tahu kebenarannya. Jika benar-benar Feng Wuchen yang membunuhnya, bahkan jika Wu Hao dan yang lainnya melindungi Feng Wuchen, guru balai ini tidak akan membiarkannya. Fusinghun berkata dengan dingin, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Desir, desir. Fusu dan Eselon teratas lainnya di aolah ilahi, serta para penguasa aolah ilahi, melesat ke langit dan terbang menuju aolah ilahi Wushuang. Ada sembilan kaisar dewa dan lebih dari lima puluh Dewa Raja. Itu adalah barisan yang menakutkan yang cukup untuk meratakan seluruh batas jiwa bintang. Tuan Kuil Jiwa Bintang, ada juga wakil kepala istana dan enam tetua agung. Apa, apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu? Aura pembunuh yang begitu mengerikan, bahkan para ahli Kuil Jiwa Bintang pun dimobilisasi. Kekuatan besar manakah yang akan mereka lawan? Pantas saja mereka adalah kekuatan terbesar di batas jiwa bintang. Aura kaisar dewa bintang sembilan terlalu menakutkan. Kemanapun para ahli Kuil Jiwa Bintang lewat, para ahli dari berbagai kekuatan besar dan kecil semuanya ketakutan. Markas Besar Kamar Dagang Master Gat Rilem Di aula utama, Presiden Markas Besar dan para tetua sedang mendiskusikan hal-hal penting, wajah lama mereka serius. Huang Yun telah menyebarkan berita secara diam-diam. Keberadaan tiga cincin luar angkasa telah menarik perhatian kekuatan besar di alam Dewa Master. Adapun jumlah pastinya, kita harus menunggu Huang Yun menghitungnya, kata Presiden Menzentian dengan sungguh-sungguh. Penatua Xiaosuang berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden, tiga puluh miliar kekayaan surga masih terlalu murah. Tiga cincin luar angkasa jauh lebih berharga. Menzentian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Chen sudah memutuskan. Kita tidak bisa mengubahnya tanpa izin. Anggap saja itu sebagai keuntungan bagi alam Dewa Utama. Huh, aku hanya merasa kerugiannya terlalu besar. Jelas tidak mudah untuk menyempurnakan cincin luar angkasa sekuat itu. Lupakan, lupakan saja. Kami akan melakukan apa yang dikatakan Presiden dan memberikan manfaat bagi alam Dewa Utama. Xiaosuang tersenyum pahit dan tak berdaya. Penatua Agung Gumoyun mengelus janggut putihnya dan berkata, berita tentang triple spesering menyebar belum lama ini, dan sudah ada beberapa alkemis bodoh yang ingin mendapatkan metode untuk menyempurnakan triple spesering. Sungguh lelucon. Menzentian tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika kita memberikannya kepada mereka, mereka tidak akan bisa memperbaikinya. Presiden, para tetua, saat ini, Huang Yun memasuki Aula Utama. Huang Yun, kamu datang di waktu yang tepat. Bagaimana perhitungannya? Menzentian buru-buru bertanya ketika dia melihat Huang Yun masuk. Para tetua juga melihat ke arah Huang Yun. Huang Yun berkata dengan hormat, perhitungan sudah selesai. Ada total 13.453 cincin luar angkasa 3. Apa? Lebih dari 10.000? Menzentian dan para tetua melebarkan mata mereka karena terkejut dan berseru pada saat yang bersamaan. Mereka semua tercengang. Begitu banyak cincin luar angkasa. Bagaimana Chen memperbaikinya? Gu Moy Yun berkata dengan kaget. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Penatua ketiga mengerutkan kening dan berkata, Bukankah kita mengatakan bahwa setiap kekuatan besar hanya dapat menukar 3? Bagaimana bisa ada lebih dari 13.000? Bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan besar di alam dewa utama? Huang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini tidak mengatakan bahwa ada batasan 3. Tidak ada batas. Lalu bisakah Chen memurnikan begitu banyak? Menzentian bertanya dengan cemberut. Huang Yun berkata dengan hormat, bawahan ini tidak mengatakannya karena cincin luar angkasa ganda dari dunia jiwa bintang terjual dalam jumlah puluhan ribu. Sejak Chen merilis beritanya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan lupa bahwa Chen adalah seorang tetua tamu menara ilahi para alkemis. Dia pasti memiliki kemampuan untuk bertransformasi dengan pikiran. Berubah dengan pikiran, para eselon atas terkejut. Ya, Huang Yun benar. Menzentian menganggup dan dengan cepat berkata, Huang Yun, segera pergi ke dunia jiwa bintang dan beritahu Chen tentang hal ini. Kami tidak tahu kapan dia akan datang ke alam dewa utama, tapi kami tidak bisa membiarkan kekuatan utama dari alam dewa utama Tuan alam dewa menunggu terlalu lama. Saya harap Chen dapat mempersiapkannya sesegera mungkin. Ya, bawahan ini akan segera pergi ke dunia jiwa bintang untuk memberitahu Chen, kata Huang Yun dengan hormat. Dia tampak sedikit bersemangat dan kemudian menghilang dalam sekejap. Kuil yang tak tertandingi. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Gelombang aura ganas yang agung dan menakutkan menyebar dari kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan bergejolak seperti ombak yang mengamuk. Aura pembunuh yang sangat menakutkan menyebar ke kuil tak tertandingi, mengintimidasi tanpa ampun. Dia di sini, Fu Singhun. Yesi adalah orang pertama yang membuka matanya. Dia sudah merasakan aura menakutkan Fu Singhun. Si Tu Hao berkata dengan terkejut, dia datang begitu cepat. Ini merepotkan. Puncak kaisar ilahi bintang sembilan. Oh tidak, kuil jiwa bintang ada di sini. Cepat lapor ke Chen. Wajah leluhur surga berubah drastis. Dia segera berlari keluar dari Aula Utama. Aura pembunuh ini bahkan lebih menakutkan daripada milik Kuang Yu. Kaisar ilahi bintang sembilan puncak. Dia sudah setengah langkah menuju alam kaisar ilahi bintang satu. Wajah Tang Ao Feng penuh ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Aura dan aura pembunuh yang mengerikan itu seperti gunung lima jari Buddha yang menekan, mencekik semua orang di kuil tak tertandingi. 1835 Wuz Leluhur surgawi, Tang Ao Feng, Ye Si, Si Tu Hao, dan beberapa alkemis lainnya keluar dari istana dengan wajah serius. Liu Wuhan, Su Feng, dan Mu Honglian juga bergegas mendekat. Kaisar ilahi bintang sembilan puncak, lebih kuat dari Kuang Yu. Sepertinya dia adalah master kuil jiwa bintang. Mu Qingyun mengerutkan kening dan menebak. Ya, itu dia, kata leluhur surgawi dengan sungguh-sungguh saat ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ahli Star Soul Temple, itu terlalu cepat. Dugu Yun mengerutkan kening karena dia ketakutan. Aura pembunuh yang mengerikan. Aku bisa merasakannya dari jauh. Kuang Yu bahkan tidak sekuat ini. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatanku di bawah tekanan ini. Kata Xiao Ying dengan wajah pucat saat tubuhnya bergetar. Belum lagi para kaisar ilahi, bahkan kaisar ilahi yang telah bergabung dengan aulah ilahi yang tak tertandingi merasakan tekanan dan menjadi pucat. Chen ada di sini. Su Feng sangat gembira. Feng Wu Chen, Duan Musuan, dan Xiao Yao Aotian keluar dari istana. Chen, ini Aura Fuxinghun. Kami sudah mengirimkan beritanya kembali. Kuil bela diri surgawi dan kuil kekosongan surgawi akan segera hadir. Kata Duan Musuan dengan sungguh-sungguh. Namun, bahkan jika kuil kekosongan surgawi dan kuil bela diri surgawi datang, itu tidak akan mengubah apapun. Kuil jiwa bintang begitu kuat sehingga Fuxinghun saja sudah cukup untuk menghancurkan semua kekuatan utama di batas jiwa bintang. Feng Wu Chen memandang ke langit dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Chen, semua orang membungkuk hormat. Kemunculan Feng Wu Chen membuat semua orang merasa lega. Bagaimanapun, Feng Wu Chen adalah kepala instruktur istana dewa di dunia dewa utama. Chen, mereka di sini untuk membalas dendam. Su Feng buru-buru berkata. Meskipun dia tahu tentang identitas Feng Wu Chen yang menakutkan, dia masih takut ketika menghadapi ahli seperti Fuxinghun. Ini adalah sikap orang yang kuat, yang lemah akan selalu terkagum-kagum. Mereka datang kurang dari satu jam, Feng Wu Chen mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Dia tidak menyangka kuil jiwa bintang akan datang begitu cepat. Namun, Feng Wu Chen tidak khawatir atau takut sama sekali. Melihat ekspresi acu-ta'acu Feng Wu Chen, orang-orang di kuil tak tertandingi menjadi lebih lega. Apakah anak ini tidak khawatir sama sekali? Ye Cha, yang mengamati ekspresi Feng Wu Chen, mengerutkan kening. Dia tidak tahu dari mana Feng Wu Chen mendapat keberanian menghadapi musuh yang begitu tangguh. Kita harus tahu bahwa orang yang dibunuh Feng Wu Chen adalah jenius nomor satu di dunia roh bintang, dan tuan muda kuil roh bintang. Terlepas dari apakah itu Fuxinghun atau Fuxu, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Desir, desir. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan sonic yang tajam di langit di atas istana ilahi yang tak tertandingi. Lusinan pakar muncul satu demi satu, dan niat membunuh serta tekanan yang mengerikan menyelimuti istana ilahi yang tak tertandingi. Pemimpinnya adalah Master Aula Kuil Jiwa Bintang, Fuxinghun. Tekanan yang melonjak menunjukkan kekuatannya, dan niat membunuh yang mengerikan mewakili kemarahannya. Meneguk. Para ahli dari kuil Jiwa Bintang menerobos udara, dan aura kuat mereka membuat orang-orang di kuil tak tertandingi ketakutan. Kamu Cha, Fuxinghun sedikit mengernyit. Dia sudah melihat Ye Cha, Situ Hao, dan yang lainnya. Hall Master, sepertinya Ye Cha dan yang lainnya telah menyerah. Penatua Yang Kiongshan mengerutkan kening. Dia juga pernah melihat Ye Cha. Apa yang terjadi dalam pertempuran itu? Saya mendengar bahwa Tuan Mudachen telah melumpuhkan budidaya alkemis Situ Hao dan dua lainnya. Mereka seharusnya mempunyai dendam yang mendalam terhadap Tuan Mudachen. Mereka seharusnya tidak tunduk padanya, kecuali ahli kaisar dewa itu ada hubungannya dengan Tuan Mudachen. Fuxinghun semakin penasaran. Di saat yang sama, dia juga khawatir. Ye Cha telah memimpin lusinan ahli untuk memusnahkan kuil kekosongan surgawi, dan kuil kekosongan surgawi tidak terluka. Selain itu, ahli kaisar dewa misterius muncul untuk membunuh Kuang Yu. Sekarang Ye Cha telah muncul di istana ilahi yang tak tertandingi, Fuxinghun sudah menebaknya. Aku tidak bisa merasakan aura kaisar dewa. Fuxinghun mengerutkan kening. Fuxu maju selangkah, dan aura kaisar ilahi bintang tujuh melonjak. Aura pembunuhnya meningkat beberapa kali lipat, dan dia tampak tak terkalahkan. Fuxu menahan amarahnya dan meraung, siapa yang membunuh Futian? Keluar. Raungannya dipenuhi aura pembunuh, dan itu seperti badai. Feng Wuchen menatap Fuxu yang marah dan berkata dengan jelas, aku membunuhnya. Begitu Feng Wuchen berbicara, Fuxinghun dan puluhan ahli segera melihat ke arah Feng Wuchen. Ketua Balai, Wakil Ketua Balai, dia adalah Chen, kata seorang ahli kaisar ilahi sambil mengerutkan kening. Dia Chen. Fuxinghun mengerutkan kening saat dia mengukur Feng Wuchen. Anak ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Dia bisa membunuh Tuan Muda, jadi dia tidak sederhana, kata Yang Kiongshan sambil mengerutkan kening. Fuxu menatap Feng Wuchen dengan ganas, dan aura pembunuhnya mengunci Feng Wuchen. Dia berkata dengan kejam, itu kamu, Feng Wuchen. Ya, jawab Feng Wuchen acuh tak acuh tanpa perubahan ekspresi apapun. Di mana tubuh Fuxian, Fuxu menekan keinginan untuk membunuh Feng Wuchen dan meraung. Itu sudah berubah menjadi abu. Feng Wuchen masih acuh tak acuh. Mati, Fuxu sangat marah, dan auranya meroket. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Fuxu yang marah muncul di depan Feng Wuchen dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan kekerasan dan menakutkan mengguncang alun-alun, dan tinjunya dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan bumi saat meledak ke arah Feng Wuchen tanpa ampun. Kekuatan mengerikan dari pukulan ini cukup untuk mengubah Feng Wuchen menjadi abu. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang takut, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun, dan dia mengabaikan kekuatan dan aura menakutkan Fuxu. Suara mendesing. Namun, saat Fuxu bergerak, sosok hitam tiba-tiba melintas dan melayangkan pukulan ke arahnya. Entah itu aura atau kekuatan, tidak kalah dengan Fuxu. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, kedua tinju yang berisi kekuatan dahsyat bertabrakan dengan ledakan yang memekatkan telinga. Fuxu terpaksa mundur beberapa langkah, dan kekuatan tabrakannya benar-benar tersebar. Feng Wuchen dan orang-orang di belakangnya tidak terluka. Kamu si, apakah kamu akan menghentikanku? Wajah Fuxu benar-benar ganas, dan kekuatan mengerikan dari Kaisar Ilahi Bintang Tujuh meledak. Dia meraung, siapapun yang menghentikanku membalas dendam hari ini akan mati. Orang yang menyerang adalah Yesi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Fuxu mundur. Jelas sekali bahwa kekuatan Yesi sedikit lebih kuat daripada kekuatan Fuxu. Hallmaster Singhun, izinkan patua mengatakan sesuatu, kata Yesi acuh tak acuh sambil menatap Fuxu Singhun. Yesi, apakah kamu akan melindungi Feng Wuchen? Tampaknya persahabatan kami tidak sebaik persahabatan Chen. Anda menyaksikan Tianer terbunuh, dan Anda tidak menghentikannya, kata Fuxu Singhun dingin. Yejie berkata dengan sungguh-sungguh, Futian menantang Tuan Muda Chen, namun kahliannya lebih rendah. Awalnya, ini hanya masalah menang dan kalah, namun diam-diam Futian berencana membunuh Tuan Muda Chen. Wajar jika Tuan Muda Chen membunuhnya. 1836 Yesi mengambil inisiatif untuk campur tangan dan bahkan membela Feng Wuchen, mengabaikan persahabatannya dengan Fuxu Singhun. Semua orang dari kuil tak tertandingi sangat terkejut. Bagaimanapun, Yesi dan yang lainnya hanya menyerah di bawah ancaman Feng Wuchen. Mereka tidak melakukannya dengan sukarela. Kakak senior, Situ Hao dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Yesi akan ikut campur. Sebelumnya, mereka mengatakan akan bertindak sesuai dengan keadaan agar tidak terlibat dan menyinggung kuil jiwa bintang. Tapi sekarang, Yesi tiba-tiba turun tangan. Apa maksudnya ini? Saya tidak menyangka dia akan ikut campur. Feng Wuchen mau tidak mau melihat lebih dalam pada Yesi. Tindakan Yesi juga mengejutkan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak tahu apa yang Yesi rencanakan. Yesi berkata dengan serius, Tuan kuil jiwa bintang, Patua tidak perlu mengatakannya terlalu jelas, kan? Hentikan omong kosong itu. Kehidupan untuk kehidupan. Feng Wuchen membunuh anakku. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Fu Sumraung. Dia tidak bisa menyerah untuk membalaskan dendam putranya hanya karena beberapa patah kata dari Yesi. Menatap Yejie dengan dingin, Fu Su berteriak dengan marah. Yejie, aku tidak peduli mengapa kamu membantu Feng Wuchen. Jika kamu berani menghentikanku membalas dendam pada Tianer, jangan salahkan aku karena membunuhmu tanpa ampun. Yesi mengerutkan kening dan berkata, orang tua telah berada di Star Soul Field selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani mengatakan itu kepadaku. Karena kamu bersikeras menghentikanku, maka matilah. Fu Su sangat ingin membalaskan dendam putranya. Dia sangat marah dan menembak tanpa ragu-ragu. Wuss. Pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya dan menembakkan tiga jarum perak. Jarum mematikan. Ekspresi Fu Su berubah. Dia mengambil tiga jarum perak dari jauh. Fu Singhun mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya Yesi tidak berbohong kepada pak tua. Tapi bagaimana Feng Wuchen menghindari jarum mematikan? Feng Wuchen berkata dengan dingin, itu adalah jarum yang digunakan putramu untuk membunuhku. Dikatakan bahwa jarum itu dapat membunuh Kaisar yang saleh. Dasar tak tahu malu. Akulah yang membunuhnya. Tidak perlu dijelaskan. Bagus. Sangat bagus. Aku ingin kalian semua mati bersamaku. Kata-kata Feng Wuchen sangat arogan dan tidak diragukan lagi telah memprovokasi Fusu. Fusu sangat marah dan aura pembunuhnya menyebar. Arogan. Yang Kiong San berteriak dingin, mata lamanya menyipit. Terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kuil jiwa bintang kita. Wakil kepala balai, bunuh dia dan balas dendam pada Tuan Muda. Seseorang tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Itu benar. Kehidupan untuk kehidupan. Balas dendam Tuan Muda, puluhan ahli meraung, dan aura pembunuh yang mengerikan membubung ke langit. Berdengung. Kekuatan mengerikan Kaisar Dewa Bintang Tujuh meledak, dan seluruh istana bergetar hebat. Istana mega itu bisa runtuh kapan saja. Aura kekerasan Fusu terus meningkat, menjadi semakin menakutkan. Yesi sedikit mengernyit dan wajah lamanya berubah serius. Dia berpikir, Fusu menyembunyikan kekuatannya. Chen, hati-hati. Fusu tidak akan membiarkan ini berlalu. Kekuatannya mungkin di atas Yesi. Saya akan mengendalikan tubuh Chen kapan saja untuk melindungi Chen, Tian Sa mengingatkan. Feng Wu Chen berkata melalui telepati, jika perlu, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Fu Singhun sepertinya tidak punya niat untuk menghentikannya dan tidak mengatakan apapun. Bagaimana Futian bisa mati sia-sia? Jika dia tidak membunuh Feng Wu Chen untuk membalas dendam pada Futian, apakah Fu Singhun akan membiarkan ini pergi? Melihat Fusu hendak menyerang, Duan Musuan dengan cepat berkata, Guru kuil jiwa bintang, kamu harusnya tahu tentang jarum penuaian kehidupan Futian dan kekuatan jiwa binatang, bukan? Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di kuil jiwa bintang yang mengetahuinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kuil jiwa bintang adalah kekuatan paling kuat di kuil jiwa bintang, Futian dapat membunuh siapapun yang dia inginkan dan tidak membiarkan orang lain membunuhnya. Saya tidak berpikir ada orang di dunia ini yang sebodoh itu. Jika Anda adalah master kuil jiwa bintang, apakah Anda akan membiarkan orang lain membunuh Anda dan tidak membalas? Setelah jeda, Duan Musuan melanjutkan, sebagai jenius nomor satu di kuil jiwa bintang, dia menggunakan senjata tersembunyi ketika dia tidak cukup kuat. Bahkan jika dia tidak menganggapnya memalukan, aku merasa malu padanya. Sekarang, Anda menggunakan alasan membunuh untuk membalas dendam. Apakah kamu tidak merasa malu? Orang tercela dan tidak tahu malu tidak pantas menjadi jenius nomor satu di kuil jiwa bintang. Chen adalah jenius nomor satu di kuil jiwa bintang. Xiao Yao Altian menambahkan. Wajah Tua Fusinghun menjadi gelap. Dia terdiam dan wajahnya berubah jelek. Tuan muda menggunakan jiwa binatang buas. Bukan saja dia tidak membunuh bocah ini, dia juga dibunuh oleh bocah ini. Jika itu masalahnya, kekuatan Feng Wu Chen seharusnya mencapai tingkat Raja Ilahi Bintang 6. Yang Qiong Shan terkejut. Tuan muda menggunakan jiwa binatang tetapi masih tidak bisa menang melawan Chen. Para ahli kuil jiwa bintang terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wu Chen begitu kuat. Kuil jiwa bintang tahu betapa kuatnya Fu Tian. Sekarang dia dibunuh oleh Feng Wu Chen dan Feng Wu Chen tidak terluka. Itu menunjukkan bahwa Feng Wu Chen bahkan lebih kuat. Bukan hakmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Karena Feng Wu Chen tidak memerlukan penjelasan, saya juga tidak memerlukan penjelasan untuk membunuhnya. Fusu menatap Duan Mu Suan dengan dingin. Suara dinginnya membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Tatapannya yang menakutkan membuat Duan Mu Suan gemetar. Ledakan. Fusu tiba-tiba menginjak tanah yang retak. Dengan ledakan keras, lubang besar terbentuk di tempat dia menginjaknya. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Tubuhnya segera berubah menjadi sambaran petir hijau dan melesat keluar. Auranya sangat ganas dan mengancam. Kekuatan mengerikan itu membuat takut orang-orang di Aula Ilahi yang tak tertandingi. Semua orang dapat melihat bahwa aura kemarahan Fusu telah melampaui aura Yesi. Yesi mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan Fusu telah meningkat pesat. Kamu si, berikan aku hidupmu, Fusu meraung. Yesi tiba-tiba menginjak tanah dan terbang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Dia mengaktifkan semua kekuatan mengerikan dari Kaisar Ilahi Bintang Tujuh dan mengeluarkan artefak surgawinya. Huh, Anda memintanya. Fusu mendengus marah dan bergegas ke langit. Seni surgawi, telapak tangan es berkobar sembilan kali lipat. Yesi membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan cetakan telapak tangan menakutkan yang panjangnya ribuan kaki menembus udara. Hal itu mengesankan dan mengintimidasi. Fusu mengulurkan tangan dan meraih udara. Pedang besar yang memancarkan cahaya putih menyala. Sabre esens bergegas ke sembilan surga. Kekuatan mengerikan mengalir ke pedang besar itu. Pedang itu bersinar terang dan kekuatan pedang yang dahsyat itu meluncur. Merasakan kekuatan hebat dari pedang Fusu, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, pantas saja kamu adalah kekuatan tertinggi di Star Soul Field. Fusu sangat kuat. Orang-orang diaulah ilahi yang tak tertandingi terkejut dan ketakutan. Menurut pendapat mereka, kemarahan Fusu bahkan lebih menakutkan daripada Kuang Yu. Pemusnahan tebasan primordial, Fusu meraung. Dia memegang pedang besar itu dengan kedua tangannya dan menyapukannya ke arah telapak tangan Yesi. Ledakan. Retakan. Engah. Pedang itu tersapu dan kekuatan pedang yang ganas itu langsung menghancurkan telapak tangan Yesi. Yesi memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Yesi terkejut. Dia tidak percaya Fusu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Hai. Orang-orang diaulah ilahi yang tak tertandingi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dewa Naga Tertinggi. 1837. Fusu telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melukai Yesi dengan satu serangan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kakak senior, Situ Hao dan dua lainnya berteriak. Mereka tidak percaya bahwa Yesi tidak dapat memblokir serangan Fusu. Situ Hao segera melesat ke langit dan mendatangi Yesi yang terluka parah. Dia mengambil pil dan memberikannya padanya. Kakak senior, apa kabar? Situ Hao bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, kata Yesi dengan tegas. Saya tidak menyangka Fusu menjadi begitu kuat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kata seorang kaisar ilahi dengan ngeri. Dia tercengang. Dia melukai Tuan Yesi dengan satu serangan. Kaisar ilahi lainnya berkata dengan tidak percaya. Leluhur surgawi gemetar ketakutan. Dia berkata, kekuatan Fusu jauh lebih kuat daripada kekuatan Yesi. Kekuatan pancaran pedangnya mendekati kekuatan kaisar ilahi bintang delapan. Hem, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, pedang Fusu tidak sederhana. Pedang itu bisa melepaskan kekuatan dua kali lipat dalam sekejap. Pantas saja dia bisa melukai Yesi dengan satu serangan. Kekuatan Fusu memang menakutkan. Meskipun Yesi adalah seorang alkemis kaisar ilahi, dia juga tidak lemah. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Fusu. Bukan karena Yesi lemah, tapi Fusu terlalu kuat. Yesi terluka parah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Yesi memandang Fusu dengan tidak percaya. Dia berpikir, teknik pedang Fusu sangat berlebihan. Ada apa dengan kekuatan yang baru saja meledak? Cahaya pedang itu telah mencapai tingkat kaisar ilahi bintang delapan. Huff, apakah hanya itu yang kamu punya? Fusu mendengus dengan nada menghina. Dia tidak mengejar Yesi. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam lagi. Fusu menembak jatuh tanpa ragu-ragu. Aura pembunuhnya berlipat ganda lagi. Feng Wuchen, mati. Fusu meraung. Dia menembak jatuh seperti kilat. Aduh, astaga. Astaga, astaga. Tepat pada saat ini, ledakan sonic yang tajam dan memekakkan telinga terdengar dari kehampaan di kejauhan. Lusinan ahli terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah ahli dari kuil surga Void dan kuil surga Beladiri. Kakek dan yang lainnya ada di sini. Duan musuhan sangat gembira. Itu hebat. Mereka akhirnya sampai di sini. Xiao Yao Aotian juga merasa lega. Jika Duan Muzu Ming dan yang lainnya bergabung, mereka belum tentu kalah dari Fusu sendirian. Duan Mu Zui Ming. Fu Singhun mengerutkan kening dan melirik kelusinan ahli. Dia berpikir, saya tidak menyangka kuil kekosongan surgawi dan kuil Beladiri surgawi berada di pihak Feng Wuchen. Apakah mereka tidak takut menjadi musuh kuil jiwa bintang? Melirik Feng Wuchen, Fu Singhun berpikir, bocah ini sepertinya tidak khawatir sama sekali. Duan Mu Zui Ming dan yang lainnya tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Feng Wuchen, namun mereka tetap mengambil risiko. Apakah mereka benar-benar perlu mempertaruhkan nyawa mereka demi seorang alkemis setingkat Raja Dewa? Mengapa demikian? Bahkan jika Feng Wuchen dapat menyempurnakan cincin luar angkasa ganda atau tiga kali lipat, hal itu tidak akan membuat Duan Mu Zui Ming dan yang lainnya begitu putus asa, bagaimanapun juga, mereka harus hidup untuk menikmatinya. Ini membingungkan Fu Singhun. Fu Su, hentikan, teriak Duan Mu Zui Ming, selusin kaisar yang sale bergegas menuju Fu Su. Fu Su mengabaikannya. Dia hanya memperhatikan Feng Wuchen dan mengabaikan orang lain. Duan Mu Zui Yong berteriak dengan marah. Fu Su, jangan berani-berani. Xiao Yao King Suan mengerutkan kening dan berkata, Fu Su lebih cepat dari kami. Gunakan keterampilan gerakanmu untuk menghentikannya. Wuss. Duan Mu Zui Ming dan kaisar ilahi lainnya tidak secepat Fu Su, jadi mereka segera menggunakan keterampilan gerakan mereka. Dalam beberapa kedipan mata, Duan Mu Zui Ming dan kaisar ilahi lainnya muncul dan menghentikan Fu Su. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin mati, datanglah padaku. Fu Su berteriak dengan marah saat kekejaman di matanya semakin meningkat. Duan Mu Zui Ming berteriak dengan dingin. Fu Su, kamu harus berpikir hati-hati. Putramu yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan Chen. Tidak ada gunanya bagimu untuk meledakkan ini. Hentikan omong kosong itu. Mati. Fu Su meraung marah. Niat membunuhnya melonjak seolah dia siap membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Tidak masuk akal. Keras kepala. Xiao Yao King Suan berteriak dengan marah dan kaisar yang saleh segera menyerang. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Pertarungan tangan kosong yang sengit pun terjadi. Lebih dari selusin kaisar yang saleh menyerang Fu Su dengan ganas. Serangkaian ledakan bergema di Allah ilahi yang tak tertandingi. Riak energi yang mengerikan menyapu terus-menerus, seolah-olah akan menghancurkan ruang ini. Tuan Istana, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Mereka menindas Fu Su dengan angka. Saya khawatir bahkan wakil ketua istana tidak dapat mengatasinya. Seorang ketua mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Fu Singhun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak perlu. Ini bagus. Semakin sulit situasinya, semakin bermanfaat bagi Fu Su untuk menerobos kemacetan. Fu Su bertarung melawan 13 kaisar yang saleh sendirian. Kekuatan ganasnya membuatnya tak terkalahkan. Terlalu kuat, kakek dan yang lainnya bahkan tidak bisa menekannya. Duan musuhan tercengang. Dia tidak percaya bahwa selusin kaisar ilahi, termasuk kaisar ilahi bintang tujuh, tidak dapat menekan Fu Su sendirian. Mu Qingyun mengerutkan keningnya dan berkata, Istana Jiwa Bintang bisa menjadi kekuatan terkuat di batas Jiwa Bintang. Kekuatan Fu Su hampir setara dengan kaisar dewa bintang delapan. Kekuatannya luar biasa. Saya khawatir tidak banyak orang dengan level yang sama yang bisa mengalahkannya. Tang Ao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Matanya penuh ketakutan. Situ Hao mengerutkan kening dan berkata, Fu Su secara bertahap berada di atas angin. Ledakan. Itu adalah pertempuran yang sengit. Fu Su meraung marah saat menghadapi serangan gila lebih dari selusin kaisar yang saleh. Gelombang Ki menyebar dan dengan ledakan, Duan Mu Zui Ming dan yang lainnya terpesona. Apa menurutmu sampah sepertimu bisa menghentikanku? Fu Su dipenuhi amarah. Dia seperti binatang buas. Ledakan. Kemudian, Fu Su tiba-tiba mengeluarkan aura agung. Dia secepat kilat. Semuanya, hati-hati. Ekspresi Duan Mu Zui Ming berubah drastis saat dia berteriak. Suara mendesing. Ledakan. Puff. Dalam sekejap mata, Fu Su tiba di depan tetua kaisar yang saleh. Dengan ledakan keras, Penatua kaisar Dewa Bintang Tiga terluka parah dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Penatua ketiga. Xiao Yao Qing Suan terkejut. Wuss. Boom-boom. Puff-puff-puff. Fu Su melintas dan menyerang satu per satu. Dengan kekuatannya yang hebat, bahkan Duan Mu Zui Yong tidak dapat menahan telapak tangan Fus Su. Lebih dari selusin kaisar yang saleh terluka parah. Bahkan Duan Mu Zui Ming, kaisar Dewa Bintang Tujuh, tidak dapat menahan serangan Fus Su. Kaisar yang saleh dari kedua kekuatan dikalahkan. Fus Su seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin kuat dan menakutkan. Semakin kuat kekuatan Fus Su, semakin menakutkan. Para murid dari Istana Ilahi Wushuang lumpuh di tanah dan sulit bernapas. Siapa lagi yang ingin menghentikanku? Keluarlah jika kamu tidak ingin hidup. Fus Su meraung dengan niat membunuh. Dia begitu kuat sehingga sepertinya mustahil untuk mengalahkannya. 1838. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Kata-kata Fus Su sangat arogan, seolah dia ingin menaklukkan dunia. Fus Su memang sombong, tapi dia punya kemampuan untuk mendukungnya. Meneguk. Melihat penampilan Fus Su yang menakutkan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan dan gemetar. Kaisar Ilahi telah terluka parah dan tidak ada yang bisa menghentikan Fus Su. Begitu banyak Kaisar yang saleh yang terluka oleh Fus Su. Siapa lagi yang bisa melawannya? Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi Fus Su, bagaimana mereka bisa menghadapi Fusing Hun? Kekuatan yang sangat menakutkan. Mungkin itu adalah kekuatan Kaisar Ilahi bintang 8. Para murid dari Aula Ilahi yang tak tertandingi sangat ketakutan. Di mata mereka, Fus Su seperti iblis. Pada saat ini, Si Tu Hao dan banyak ahli lainnya melihat ke arah Feng Wuchen. Selain Feng Wuchen, tidak ada orang lain yang bisa menghadapi Fus Su dan Fusing Hun. Selain para murid dari Aula Ilahi yang tak tertandingi, leluhur surgawi dan puluhan ahli lainnya yang telah bergabung dengan Aula Ilahi yang tak tertandingi mengetahui bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan Kaisar Ilahi. Di langit, Fus Su memandang Feng Wuchen dengan mata dingin dan mematikan dan berkata, Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Ledakan Setelah melukai lebih dari selusin Kaisar Dewa, Fus Su tiba-tiba menukik ke bawah dengan suara yang memekatkan telinga. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petircian dengan aura yang menakutkan. Chen, sudah waktunya kamu melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa menghadapinya, kata Su Feng dengan ketakutan. Chen, Duan Musuan dan Xiao Yao Altian memandang Feng Wuchen dengan kaget. Bukankah Feng Wuchen adalah Kaisar Ilahi? Mengapa mereka mengatakan sudah waktunya Feng Wuchen melakukan sesuatu? Bagaimana Kaisar Ilahi bisa bertarung dengan Kaisar Ilahi? Ini, Duan Musuan dan Xiao Yao Altian saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Duan Musuan dan orang-orang di Aula Bela Diri Surgawi tidak tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan Kaisar Ilahi. Duan Musuan masih membangun kembali tubuhnya. Liu Wuhen juga buru-buru berkata, Chen, hanya kamu yang bisa menghadapinya sekarang. Chen, cepatlah, melihat Fusu semakin dekat, Su Feng menjadi semakin cemas. Feng Wuchen memandang Fusu dengan tenang dan berkata, jangan panik. Dia hanyalah Kaisar yang saleh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat Fusu, Feng Wuchen tidak takut. Meskipun itu Fusinghun, Feng Wuchen tidak takut. Dengan kata-kata Feng Wuchen, leluhur Surgawi dan yang lainnya akhirnya menenangkan pikiran mereka. Kekuatan Kaisar Dewa bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Kaisar Dewa. Ledakan. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, dia menginjakan kakinya ke tanah. Dengan suara keras, sosoknya melonjak ke langit. Melihat Feng Wuchen benar-benar berani terburu-buru seperti ini, Fusu berkata dengan nada menghina, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, begitu Fusu selesai berbicara, wajah galaknya tiba-tiba berubah dan dia membeku di tempat. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Sosok Feng Wuchen yang melonjak ke langit menghilang secara misterius. Sulit bagi siapapun untuk bereaksi. Hal yang paling mengejutkan adalah mereka tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen sama sekali. Hmm, Fu Singhun mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dia menghilang. Aku tidak bisa merasakan auranya. Sungguh keterampilan gerakan yang ajaib. Apakah itu keterampilan ilahi? Apa yang sedang terjadi? Kemana perginya anak itu? Terlalu cepat, saya tidak bisa bereaksi sama sekali dan dia menghilang. Keterampilan gerakan macam apa itu? Sungguh ajaib. Para ahli kuil jiwa bintang terkejut. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak melihat bayangan. Yang Kiong San mengerutkan kening dan berkata, ini tidak sederhana. Pak Tua tidak merasakannya sama sekali. Keterampilan gerakan orang ini telah mencapai tingkat kesempurnaan. Skill pergerakan Chen sungguh menakutkan. Jika dia menggunakan skill pergerakan ini untuk menyerang lawannya, pasti lawannya akan lengah. Yesi mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Duan Mu Zhu Ming, Xiao Yao King Suan dan yang lainnya terkejut. Tidak ada yang tahu kemana Feng Wuchen menghilang. Saat semua orang sangat terkejut, sosok buram muncul di depan Fu Su dengan cara yang aneh. Itu menghilang dalam sekejap. Apa? Kemunculan tiba-tiba sosok buram itu menyebabkan wajah Fu Su berubah drastis. Fu Su secara naluriah melontarkan serangan telapak tangan, menciptakan celah seperti jaring laba-laba di kehampaan. Namun, benda itu mengudara dan sosok buram itu telah menghilang. Hanya Fu Su yang bisa melihat penampakan sosok buram itu. Yang lain tidak merasakannya sama sekali. Ketika mereka mendengar ledakan yang memekakan telinga dan menoleh, sosok buram itu telah menghilang. Sepertinya itu adalah keterampilan ilahi. Kalau tidak, mustahil untuk menjadi begitu kuat. Fu Sing Hun mengerutkan kening dan wajah lamanya berubah jelek. Apakah anak ini manusia atau hantu? Para ahli kuil jiwa bintang mulai panik. Fu Sing Hun adalah pakar top komunitas Star Soul. Bahkan dia tidak merasakannya. Seberapa menakutkankah anak ini? Fu Su, yang melancarkan serangan telapak tangan, tercengang lagi. Pada saat itu, dia mengira matanya sedang mempermainkannya. Detik berikutnya, sebuah telapak tangan menekan punggung Fu Su seperti hantu. Saat mereka bersentuhan, tubuh Fu Su bergetar hebat dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak merasakannya sama sekali. Itu sunyi. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku, kata Feng Wu Chen dingin. Suaranya yang menusuk tulang terdengar seolah-olah berasal dari neraka tingkat 18. Mendengar suara dingin Feng Wu Chen, Fu Su gemetar. Seolah-olah dia sedang menghadapi pakar terkemuka dunia dewa. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia berada di belakang wakil kepala kuil. Seseorang tiba-tiba berseru. Semua orang menoleh dengan kaget. Terlalu cepat. Kapan dia? Fu Singhun tercengang saat ini. Semua orang yang hadir sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Berengsek. Saya sebenarnya terintimidasi oleh bocah ini. Saya tidak percaya anak ini lebih kuat dari saya. Fu Su sangat marah. Untuk menghilangkan rasa takut ini, Fu Su berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Dengeng dengungan. Fu Su kembali melancarkan serangan telapak tangan. Kekosongan itu bergetar hebat, tapi masih menghantam udara. Feng Wu Chen telah menghilang secara misterius. Tidak masuk akal. Dasar bocah. Beraninya kau menipuku. Wajah Fu Su berubah menjadi ganas lagi. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Bocah. Keluarlah jika kamu punya nyali. Detik berikutnya, Feng Wu Chen datang ke sisi kiri Fu Singhun tanpa suara dan berkata dengan dingin, Fu Singhun. Mendengar itu, wajah lama Fu Singhun bergetar hebat. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Hati-hati, guru kuil, Yang Kiong Shen dan yang lainnya mundur ketakutan. Melihat bahwa kamu adalah orang terkuat di Star Soul Field, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, ambil orang-orangmu dan enyahlah. Kedua, aku akan membunuh kalian semua, kata Feng Wu Chen dengan dingin, aura dominannya membumbung tinggi ke langit. Kata-kata Feng Wu Chen seperti sambaran petir, meledak di telinga semua orang di kuil jiwa bintang. Feng Wu Chen tidak menaruh perhatian pada kuil jiwa bintang. Kemarahan, Fu Singhun sangat marah. Beraninya kamu meremehkanku. Wajah tua Fu Singhun berubah menjadi ganas. Auranya yang melonjak meningkat dengan cepat. Kekuatan yang sangat mengerikan menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. 1839 Weng Weng Kekuatan yang sangat menakutkan meledak dengan gila-gilaan. Kekosongan dalam radius 10 ribu kaki bergetar hebat, dan retakan hitam pekat muncul. Langit di atas istana ilahi yang tak tertandingi menjadi redup. Energi ki yang menggetarkan jiwa seperti tornado kematian, mengamuk dengan angin astral. Kekuatan mengerikan mengubah warna langit dan bumi. Aura ganas ini bahkan lebih menakutkan dari Kuang Yu. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang memiliki setengah kaki di alam kaisar dewa. Dia sangat menakutkan. Dengan kekuatan Fu Sing Hun yang menakutkan, dia bisa menyapu seluruh batas jiwa bintang. Dia jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Kekuatan kekerasan dan menakutkan melonjak dengan liar. Fu Sing Hun berkata dengan dingin, saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Fu Sing Hun tidak percaya bahwa Feng Wu Chen muda adalah seorang ahli dewa kaisar. Pasti ada orang lain yang merupakan ahli kaisar dewa. Chen, benda tua ini sangat kuat. Aku akan mengendalikan tubuhmu. Tiansha dengan cepat mengirimkan suaranya. Tiansha, jika aku menggunakan kekuatanmu, bisakah kamu mencapai puncak alam kaisar ilahi bintang 9? Jawab aku dengan jujur. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Tiansha terkejut. Setelah hening beberapa saat, Tiansha mengirimkan suaranya. Ya, tapi saya khawatir itu akan menghancurkan tubuh kuat Chen. Itu bagus. Aku akan mengurus pertempuran ini. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Chen, kekuatannya terlalu kuat. Tubuhmu tidak bisa menerimanya. Jangan ambil risiko. Tiansha kaget dan berkeringat dingin. Jangan khawatir. Tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan tidak akan hancur. Setelah pertempuran terakhir, aku menemukan bahwa ranah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah meningkat pesat. Ini berarti ada alam yang lebih kuat di atas tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun begitu akan menyakitkan, aku bersedia mencobanya. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Pertarungan terakhir menyebabkan otot Feng Wu Chen tegang dan nyeri, tapi itu adalah berkah tersembunyi. Ranah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah meningkat. Apa, alam yang lebih kuat? Tiansha kembali terkejut. Dia berpikir dalam hati, bagaimana bisa seekor naga inferior memiliki alam tubuh yang begitu kuat. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bukanlah yang terkuat. Meskipun tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu abadi, ia masih bisa terluka. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa jadinya ketika saya mencapai level tertinggi. Siapkan kekuatan puncak kaisar ilahi bintang 9. Saya ingin mengaktifkannya kapan saja waktu, kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen sudah memutuskan untuk mencobanya. Iya, Chen, Heaven Emanitions mengirimkan transmisi suara dengan hormat. Meneguk. Semua orang yang hadir ketakutan saat melihat retakan di langit meledak. Mereka semua terintimidasi oleh kekuatan dan kekuatan mengerikan Fu Xinghun. Para murid dari Allah ilahi yang tak tertandingi begitu ketakutan dengan tekanan mengerikan ini sehingga mereka terjatuh ke tanah. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Ye Jie mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, apakah benda lama ini menjadi begitu kuat? Saya tidak jauh dari menjadi kaisar dewa. Apakah ini kekuatan ahli nomor satu di dunia jiwa bintang? Jika saya tidak mengetahuinya, saya akan mengira dia adalah ahli kaisar dewa. Su Feng sangat ketakutan. Liu Wu Hen menekan rasa takutnya dan berkata, kekuatan Fu Xinghun memang menakutkan, tetapi kaisar ilahi tetaplah kaisar ilahi. Tidak mungkin dia bertarung melawan kaisar ilahi. Dewa kaisar, Duan Musuan dan Xiao Yao Altian membelalakan mata mereka. Meskipun semua orang takut dengan kekuatan Fu Xinghun, mereka tidak khawatir sama sekali. Ledakan Di atas kehampaan, tatapan tajam Fu Xinghun menyapu ke arah Feng Wu Chen. Sosoknya segera meledak dengan ledakan keras, dan niat membunuhnya melambung ke langit. Berdengung Cahaya dingin melintas di mata Feng Wu Chen saat aura besar melonjak. Dia segera mengaktifkan kekuatan Tian Sha. Kekuatan yang sangat mengerikan meletus seperti banjir bandang. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti langit dan kekuatan sombong menyebar ke segala arah. Ruang dalam radius 100 ribu kaki berguncang hebat dan meledak hebat. Aura Feng Wu Chen sangat mendominasi. Tekanan yang mengerikan membuat semua orang merasa seolah-olah ada lautan di atas kepala mereka. Apa? Ini adalah? Kaisar ilahi bintang sembilan puncak. Wajah Fu Xinghun tiba-tiba berubah dan matanya membelalak tak percaya. Puncak Kaisar ilahi bintang sembilan. Mata Fusu melebar saat dia berseru. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah bau ini bisa memiliki kultivasi yang begitu mengerikan? Dia, auranya sekuat master kuil. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah ini sebuah tipuan? Kaisar ilahi bintang sembilan puncak? Ini tidak mungkin. Saya tidak percaya bocah ini memiliki alam kultivasi yang begitu menakutkan. Aku pasti melihat sesuatu. Saya pasti melihat sesuatu. Saya pasti melihat sesuatu. Para ahli kuil jiwa bintang sangat ketakutan. Bahkan ketiga tetua agung tercengang karena terkejut. Tuan Muda Chen, apakah kamu bercanda? Bukankah dia Kaisar ilahi bintang tiga? Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar ilahi bintang sembilan puncak dalam sekejap mata? Duan Musuan dan Xiao Yao Altian tercengang. Di sisi lain, leluhur surgawi tercengang. Mengapa Feng Wu Chen hanya menggunakan kekuatan Kaisar ilahi bintang sembilan puncak ketika dia memiliki kekuatan Dewa Kaisar? Chen, kekuatan Kaisar ilahi bintang sembilan puncak terlalu kuat. Tubuhmu tidak bisa bertahan lama. Kamu harus mengakhiri ini secepatnya. Tian Sa berkata secara telepati. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen segera melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Kemanapun dia lewat, ruangan itu bergetar hebat. Retakan setebal lengan robek di sepanjang jalur pergerakan Feng Wu Chen. Aura yang tak terkalahkan, kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Saat ini, Fu Xinghun masih sok, wajah lamanya kosong. Feng Wu Chen tiba dalam sekejap. Melihat ekspresi kosong Fu Xinghun, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, apa? Apakah kamu meremehkanku? Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen tidak ragu-ragu memukul Fu Xinghun dengan telapak tangannya. Serangannya sangat dahsyat dan mendominasi. Rasanya seperti bisa mengabaikan semua pertahanan dan menakjubkan. Wajah tua Fu Xinghun tiba-tiba terbangun, dan dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kekuatan tumbukan menyapu dengan liar, menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Kekuatan dominan Feng Wu Chen membuat Fu Xinghun terbang. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Itu tidak kalah dengan milikku. Fu Xinghun terkejut. Tuan kuil, orang-orang di kuil jiwa bintang sangat ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Fu Su gemetar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Fu Su tidak percaya bahwa Feng Wu Chen dapat mengirim orang terkuat di kuil jiwa bintang terbang dengan satu telapak tangan. Memikirkan kembali sosok Feng Wu Chen yang kabur, Fu Su bahkan lebih takut. Jika Feng Wu Chen benar-benar ingin menyerang, Fu Su akan terbunuh dalam sekejap. Meneguk. Melihat energi menakutkan di kehampaan, orang-orang di kuil tak tertandingi sangat ketakutan, tetapi di saat yang sama, mereka sangat bersemangat. Pada level yang sama, Chen masih bisa menekan Fu Xinghun, duan musuhan tercengang. Chen terlalu kuat, Xiao Yao Altian tercengang saat dia memandang Feng Wu Chen dengan sangat ketakutan. Orang terkuat di kuil jiwa bintang, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. 1840. Ledakan. Setelah memaksa Fu Xinghun mundur dengan serangan telapak tangan, Feng Wu Chen menembak lagi dan mengejar. Kilatan cahaya kemasan merobek kehampaan yang redup, dan seolah-olah langit dan bumi telah terbelah menjadi dua. Hal ini sangat berdampak secara visual. Menyipitkan matanya, wajah tua Fu Xinghun tampak garang ketika dia berkata, Kamu tidak lemah. Kamu memang memiliki kekuatan Kaisar Dewa Bintang Sembilan Puncak. Baru saja, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Meskipun dia telah didorong kembali oleh Feng Wu Chen, dia tidak terluka dan kekuatan tempurnya tidak terpengaruh sama sekali. Kalau begitu tunjukkan kekuatan penuhmu, kata Feng Wu Chen dingin sambil meningkatkan kecepatannya dua kali lipat. Ledakan. Fu Xinghun mendengus dingin, tidak mau kalah, dia menembak dengan eksplosif. Auranya melonjak hebat, dan kekuatan mengerikan meledak. Lampu hijau menyilaukan meledak, menerangi kehampaan yang gelap. Aura ganasnya sebanding dengan Feng Wu Chen. Auranya yang melonjak setara dengan aura Feng Wu Chen. Boom-boom. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, dua cahaya yang menyilaukan itu bertabrakan satu sama lain. Kehampaan bergetar hebat saat energi mengerikan dari tabrakan tersebut menghancurkan kekosongan. Di dalam kehampaan yang gelap, hanya cahaya biru dan emas yang terlihat. Sosok Feng Wu Chen dan Fu Xinghun tidak terlihat. Kecepatan mereka melampaui kecepatan suara. Kecepatan yang mengerikan. Mataku tidak bisa mengimbangi. Situ Hao terkejut. Berapa tingkat kultifasi Chen. Dia adalah seorang penguasa ilahi sebelumnya, dan sekarang dia telah menjadi kaisar ilahi. Apa yang sedang terjadi? Duan musuhan bahkan lebih ketakutan. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya tidak bisa bernapas. Xiao Ying sangat ketakutan dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Para penguasa dari Allah ilahi yang tak tertandingi tercengang. Yesi dan Xiao Yao King Suan yang terluka parah juga tercengang. Chen, bunuh orang tua itu. Di sisi lain, Su Feng meraung ke arah langit, wajahnya penuh kegembiraan dan kegelisahan. Para murid yang tertegun segera mengikutinya dan meraung, gelombang demi gelombang-gelombang suara meluncur. Dalam pertempuran sengit, Feng Wu Chen tidak menahan diri sama sekali. Gerakannya kejam, dan serangannya yang hirup pikuk semakin kuat. Sepanjang jalan, Fu Xinghun terpaksa mundur selangkah demi selangkah, dan bahkan Fu Xinghun pun bingung. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Saya tidak tahu apa yang telah dia kembangkan. Dalam pertarungan jarak dekat, dia mampu menghindari gerakan kejam apapun dengan segera dan melakukan serangan balik dengan cara yang sangat rumit. Bahkan ketika saya masih menjadi kaisar ilahi bintang sembilan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat dengan paksa menekan lawan dengan level yang sama. Fu Xinghun bukanlah kaisar ilahi bintang sembilan puncak biasa. Tian Sa terkejut. Berengsek, ada apa dengan bocah ini? Bisakah dia mengetahui tipuan patua? Kenapa dia selalu bisa menemukan kekurangan dalam gerakan patua? Fu Xinghun marah sekaligus sedih. Tuan kuil, melihat Fu Xinghun mundur, para anggota kuil jiwa bintang mulai panik. Chen sebenarnya bisa menekan Feng Xinghun, Xiao Yao, King Xuan dan yang lainnya yang tidak mengenal Feng Wu Chen semuanya terkejut. Hal yang lama, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Saat pertempuran berlangsung, Fu Xinghun yang kebingungan tidak mampu menahan serangan hirup pikuk Feng Wu Chen. Kekuatan dan kecepatannya tidak bisa lagi mengimbanginya. Bang bang bang. Pukulan kejam itu mendarat di tubuh Fu Xinghun satu demi satu. Kekuatan setiap pukulan menyebabkan wajah Fu Xinghun berubah dengan keras. Bisa dibayangkan betapa sakitnya dia menanggungnya. Lama, aku sudah melihat gerakanmu. Seranganmu tidak berguna untukku. Feng Wu Chen mencibir dan tidak menunjukkan belas kasihan. Apa? Wajah Fu Xinghun berubah. Pertempuran itu hanya berlangsung kurang dari lima menit dan Feng Wu Chen berkata bahwa dia telah mengetahui gerakan Fu Xinghun. Ledakan. Off. Memanfaatkan ketidakmampuan Fu Xinghun untuk bertahan, Feng Wu Chen meninju dengan sekuat tenaga. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan Fu Xinghun memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Mengapa kekuatan bocah ini begitu mendominasi? Fu Xinghun terkejut dan merasa tidak berdaya. Tuan Balai, Yang Kiongshan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimana ini mungkin? Mata Fu Su membelalak lagi. Tubuhnya mulai gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Melihat Fu Xinghun memuntahkan darah, Su Feng dan yang lainnya sangat gembira. Sorakan mereka langsung meledak. Chen, cepat akhiri ini. Tubuh Anda mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Saya khawatir Anda tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tian Sa dengan cepat mengingatkannya. Hal lama, kamu terlalu lemah. Lihat aku mengalahkanmu dalam satu gerakan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin dan arogan. Anak nakal, beraninya kamu meremehkan Hallmaster. Jangan terlalu sombong. Yang Kiongshan berteriak pada Feng Wu Chen dengan marah. Satu gerakan. Duanmu Xuan dan Xiao Yao King Xuan ketakutan. Fu Xinghun adalah orang terkuat di Star Soul Field. Seberapa sombongnya Feng Wu Chen mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Fu Xinghun dalam satu gerakan. Fu Su mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Bocah sombong. Domein Dewa. Tantangan Dewa Naga. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen meraung pelan. Auranya yang luas kembali melejit. Dan kekuatan tempurnya melonjak. Dia langsung melangkah ke ranah Kaisar Dewa Bintang Satu. Itu. Senjata ilahi. Kekuatan tempurnya meningkat. Kaisar Dewa Bintang Satu. Saya tidak mungkin salah. Ini auranya. Ini auranya. Meski jauh lebih lemah, auranya tidak mungkin salah. Bocah ini adalah Kaisar Dewa. Fu Xinghun tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Ketakutan yang kuat melonjak di dalam hatinya saat dia membeku di tempat. Kaisar Dewa Bintang Satu. Dan senjata ilahi tingkat sembilan. Seru Fusu. Bola matanya hampir rontok. Kaisar Dewa Bintang Satu. Kekuatan tempurnya meningkat. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kuil Jiwa Bintang benar-benar putus asa. Tidak peduli seberapa kuat Fu Xinghun, dia jelas bukan tandingan Kaisar Dewa. Semua orang dari kuil tak tertandingi bersorak. Kuil Langit Bela diri benar-benar tercengang. Ini bukan kekuatan terkuat Chen. Aura Kaisar Dewa hari itu telah mencapai ranah Kaisar Dewa Bintang 5. Pikir Duanmu Zui Ming. Fu Xinghun, aku akan membiarkanmu melihat seni ilahi dari alam Kaisar Dewa. Feng Wuchen meraum dingin. Kekuatan mengerikan melonjak dengan ganas, mengguncang langit dan bumi. Seni ilahi. Tebasan penghancur Bintang Surga. Feng Wuchen mengangkat tangan kanannya. Seluruh lengannya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan saat kekuatan mengerikan berkumpul. Kemudian, dengan raungan yang keras, tangan kanan Feng Wuchen menebas dari atas. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Tebasan energi emas yang besar menerobos udara dan menyerang Fu Xinghun dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu runtuh seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Pemandangan itu begitu spektakuler hingga membuat jiwa seseorang melayang. Meneguk. Melihat kekuatan penghancur yang begitu mengerikan dan kekuatan yang mengerikan, semua orang yang hadir diliputi rasa takut. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka sungguh tak tertahankan. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Fu Su sangat ketakutan. Dia merasa seperti akan mati lemas. Fu Xinghun benar-benar tercengang. Dia tidak bergerak dan tidak memiliki niat sedikitpun untuk melawan. Dia hanya bisa melihat tebasan energi destruktif dengan putus asa. Terima kasih.